yang menyatakan jakabah bukan pupuk itu terbantahkan sahabat ya karena terbukti jakabah merangsang pembentukan akar yang kemudian hasilnya nanti tunas-tunas baru ini akan bermunculan sahabat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Alhamdulillah hari ini Armin kembali share ke teman-teman semua kali ini kita akan membahas benarkah jakabah ini bukan pupuk nah sahabat tani pada tanaman tomat ini ini beberapa hari lalu sudah kita bongkar dan media tanamnya kita tambahkan dengan kompos yang dicampur dengan jakabah nah pada video kali ini kita akan buktikan benarkah jakabah jamurnya ya itu bukan pupuk kita akan lihat bersama-sama ya sahabat tani kita akan periksa ke dalamnya apakah benar jakabah ini bukan pupuk karena ada klaim yang mengatakan kalau jamur jakabahnya itu bukan pupuk sahabat kita akan lihat nah disini kita bisa lihat sahabat ya disini sudah muncul akar nah ini inilah bukti jakabah sahabat nah sahabat kita bisa lihat akar sudah mulai muncul sahabat ya nah ini yang diatas ini akar nah ini yang di bawah ini akar sahabat jadi yang menyatakan jakabah bukan pupuk itu terbantahkan sahabat ya karena terbukti jakabah merangsang pembentukan akar yang kemudian hasilnya nanti tunas-tunas baru ini akan bermunculan sahabat ya nah sekarang kita perjelas lagi sahabat munculnya tunas ini ini disebabkan dari adanya akar ini sahabat ya nah ini tuh ya sudah muncul akar ya nah ini jadi bagi teman-teman yang pengen tahu alasan admin untuk menurunkan batang tomat ini dan mengurug dengan tanah ini alasannya supaya tumbuh akar pada bagian batangnya ini bagian atas ya yang sekarang memang sudah jadi bagian bawah tapi tadinya ini di atas di permukaan tanah sahabat ya nah setelah kita masukkan ke dalam tanah disini muncul akar sahabat ya dan video ini ini testimoni bahwa jakabah walaupun jamurnya ini ada manfaatnya ya ada nitrogennya terbukti ini muncul akar sahabat ya nah selain nitrogen tentu kebawah juga mikroorganismenya salah satunya mikorija ya dan juga ada hormon hormon yang merangsang pembentukan akar nah ini jadi terbantahkan sudah yang mengatakan bahwa jamur jakabah itu bukan pupuk ya karena faktanya seperti ini nah disini ini sudah ada jakabah dan kompos nah kita akan aplikasikan kembali sahabat ya jakabah yang dicampur dengan kompos sahabat ya supaya yang lain pada ikut juga mempraktekan cara ini ya ini inipasi dari admin ya cara membuat pupuk jakabah dengan cara peril ya atau cara granul nah sekarang kita pasang ke sini sahabat ya karena sudah terbukti jakabah merangsang pembentukan akar ya dan pada akhirnya nanti akan merangsang pembentukan tunas baru di bagian atasnya dan memang sudah terbukti tunas barunya sudah muncul di bagian atas nah ini nah jadi kita memang teori perlu ya praktik juga perlu tapi tolonglah ya jangan ada klaim-klaim yang mengatakan bahwa jamur jakabah itu bukan pupuk sahabat ya nah sekarang kita akan tutup kembali ini ini hanya pembuktian bahwa jakabah memberikan kontribusi pada tanaman termasuk perangsang pembentukan akar seperti ini sahabat ya ini sudah terbukti ya fakta ya testimoni asli di lapangan sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya kita tutup kembali ini karena sudah berakar sahabat ya kita tutup mulsa kembali sahabat dengan mulsa organik dari pohon aren ya yang mirip dengan rambut seperti ini yang disebut dengan injuk sahabat ya dan juga ada akar-akar dari pakis yang menempel pada pohon aren sahabat ya kita tutup menggunakan mulsa organik sahabat ya sahabat tani kita tutup kembali pembuktian jakabah juga pupuk ini sudah terbukti ya jakabah ini mengandung nitrogen walaupun pada jamurnya sekalipun sahabat ya jadi jangan lagi ada anggapan bahwa jakabah ini bukan pupuk sahabat nah sahabat tani setelah ini terbukti kita akan obati juga tanaman lainnya yang serupa dengan ini yuk kita langsung otw sahabat nah sahabat ini adalah tanaman yang mirip dengan yang tadi ini juga bermasalah kita akan tambah juga dengan ini dengan kompos yang dicampur dengan jamur jakabah ya bukan airnya ya jamurnya yang kita akan gunakan ininya ya jamurnya bukan airnya ya oke sahabat tani untuk mengatasi tanaman tomat yang kerdil ini tangan admin akan admin lunguri dulu dengan ini jakabah ya nah setelah itu kita akan pangkas daun-daun yang bermasalah sahabat ya nah ini daun-daun yang bermasalah ini kita akan pangkas setelah kita melumuri tangan dengan jakabah sahabat ya sebagai jat pt nah ini kita akan potongin daun-daunnya kita akan rempel sahabat nah selain itu selain jat pt jamur jakabah juga mencegah dari jamur nah makanya admin lumuri dulu dengan jakabah tangannya sahabat ya nah kita buang-buangin yang kena bermasalah seperti ini nah sahabat tani sekarang ini sudah kita buangin daun-daun yang bermasalah seperti ini nah selanjutnya kita akan urus akarnya sahabat ya karena ini kalau pengen bagus berarti di akarnya harus bagus sahabat ya nah supaya enggak cruel-cruel seperti ini sahabat nah sahabat tani sekarang kita akan campurkan jakabah dengan kompos sahabat ya ini rekomendasi bagi teman-teman kalau mau praktek ya membuat jakabah granul atau pril sahabat ya nah paham yang mengatakan jakabah bukan pupuk silahkan lihat video ini sahabat ya nah sahabat tani kita lihat sahabat ya nah ini akarnya bermasalah sahabat ada yang layu seperti ini nah kita akan masukkan kompos ini dan jamur jakabah ini kesini supaya akarnya tumbuh kembali sahabat ya ya seperti ini sahabat untuk solusinya kalau mau praktek monggo gak mau gak apa-apa ya admin tidak memaksa ya nah sekarang jakabahnya kita campur dengan kompos sahabat jamurnya ya bukan airnya ya jamurnya yang kita pakai bukan airnya kita aduk seperti ini sahabat jamur dengan kompos sahabat ya ya kita masukkan ke media tanam yang ada tanaman yang kerdil ini sahabat ya selanjutnya kita tutup kembali sahabat ya media tanam ini setelah kita masukkan kompos dan jamur jakabah jamurnya ya bukan airnya sahabat kita tutup tutup kembali sahabat ya kita tutup kembali dengan mulsa organik kita sahabat oke oke sahabat tani seperti ini langkah-langkahnya dalam mengatasi tanaman yang kerdil seperti ini apabila kita ingin mengatasi dengan jamur jakabah sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga dari sini dari antara daun dan batang ini akan muncul tunas-tunas baru sahabat ya supaya tanaman ini subur seperti yang lainnya sahabat ya dan bagi teman-teman kalau mau praktek silahkan kalau tidak juga tidak apa-apa sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau